hai 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 semuanya Assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan masak lagi untuk lauknya ini saya punya ayam sebanyak 500 gram yang udah saya cuci bersih dan udah dipotong kecil-kecil seperti ini nah sekarang kita kasih bumbu untuk marinasinya ini ini ada setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu jamur seperempat sendok teh bawang putih bubuk kemudian ini ada saus tiram sebanyak 1 sendok teh Hai selanjutnya ini ada tepung mezena atau tepung jagung sebanyak satu setengah sendok makan ya Nah ini kita aduk-aduk sampai semuanya terlumurin kalau udah tercampur rata seperti ini sekarang kita sisihkan kita diamkan supaya bumbunya ini meresap ke dalamnya ya sementara itu teman-teman saya akan menyiapkan bumbu untuk tumisannya ini ada dua siung bawang putih kita iris kecil-kecil kemudian ada satu buah bawang daun bombay ukuran kecil ini saya iris dadu ya Hai selanjutnya ini ada satu batang daun bawang dan terakhir ini ada dua buah cabe merah besar ya Nah ini saya belah terlebih dahulu kemudian kemudian ini cabainya diiris dadu seperti ini Hai nah ini udah selesai sekarang kita sisihkan ini saya udah siapkan minyak secukupnya ayamnya digoreng sampai matang aja sementara ayamnya matang saya akan menyiapkan sayurnya ya Nah ini saya punya satu ikat ukuran sedang sayur bayam ya teman-teman yang udah saya tutup bersih sekarang kita sisihkan terlebih dahulu kita akan siapkan bumbunya bumbunya simpel aja terdiri dari lima siung bawang merah ukuran sedang kemudian ada dua siung bawang putih ada tiga buah cabe rawit merah ada dua buah cabe keriting merah untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera ya teman-teman kalau suka banget sama pedas bisa ditambahkan lagi jumlahnya kemudian sebagai pelengkapnya ini ada ikan teri medan atau ikan teri nasi ya Nah ini ayamnya udah matang sekarang kita matikan kompornya dan ditiriskan selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya kita tumis terlebih dahulu bawang putihnya sampai layu kalau udah layu sekarang kita masukkan bawang bombaynya ditumis kembali sampai layu kemudian baru kita masukkan ayamnya ya aduk-aduk sebentar supaya enggak gosong selanjutnya tambahkan air sebanyak 150 mili atau disesuaikan aja sama selera selanjutnya ini saya tambahkan saus tiram yang original sebanyak 3 sendok makan ada kecap manis sebanyak 1 sendok makan kemudian ada kecap asin sebanyak 1 sendok makan juga saus sambal sebanyak 1 sendok makan kemudian ini ada kecap ikan sebanyak satu sendok makan kalau enggak ada bisa di skip ya Nah ini kita tambahkan seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan larut sekarang kita masak sampai kuahnya ini menyusut dan meresap ke ayamnya nah ini udah menyusut seperti ini sekarang kita tambahkan setengah sendok teh gula pasir dan masukkan irisan daun bawang dan cabenya ya aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang kita matikan kompornya dan siap disajikan selanjutnya teman-teman kita tumis atau digoreng terlebih dahulu ikan terinya kemudian kita masukkan cabe beserta bawangnya ditumis kembali sampai harum dan layu selanjutnya kita masukkan sayur bayamnya ya kemudian kita tambahkan juga saus tiram kira-kira ada satu sendok teh ada setengah sendok teh kaldu jamur seperempat sendok teh garam seperempat sendok teh gula pasir nah ini aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ini saya tidak menambahkan air ya teman-teman kalau mau dikasih air juga boleh sesuai selera ini kita masak sayurnya sampai berubah warna gunakan api yang sedang aja tetap diaduk-aduk kalau udah seperti ini sekarang udah siap kita sadikan Oke teman-teman ini dia masakan saya hari ini udah selesai masak simpel dua menu aja untuk sayurnya ini ada tumis bayam ikan teri ini bayamnya itu warnanya cantik banget ya teman-teman dan ini ada ayam masak saus tiram selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum bye